assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di heria channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat mockup hardcover buku menggunakan situs smart mockup dan desainnya menggunakan kanpak jadi ini bisa kita lakukan dengan mudah dan cepat untuk membuat berbagai jenis mockup di situs mockup tersebut disini nanti akan saya contohkan seperti ini sebuah mockup hardcover buku yang tujuannya bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk kita publikasikan di berbagai media seperti website sekolah ataupun yang lainnya sehingga nantinya ini bisa dijadikan desain untuk memberikan contoh-contoh cover buku nantinya berbagai jenis dokumen bisa dipuatkan covernya dan diusahakan kalau di sebuah sekolah misalnya setiap kegiatan itu ada laporannya berupa foto dokumentasi dan materi maupun laporan yang lain lengkap seperti dapat hadir sobat undangan dan lain sebagainya ya serta ataupun yang lain nantinya dijirik jadi satu dan diberi cover yang menarik terus ini nanti disimpan diarsipkan di perpustakaan sehingga akan menjadi media bacaan atau literasi di sekolah jadi itu sebenarnya ya yang bisa kita lakukan sebagai contoh baik langsung saja kita akan mempraktikannya untuk membuat cover bukunya sampul buku depannya atau membelakang kita gunakan kanva kita masuk ke kanvanya terus kita masuk ke beranda pencarian disini kita ketikan buku atau cover buku maka muncul berbagai jenis cover buku yang bisa kita pilih ya ini banyak sekali tempatnya yang menarik silahkan mana yang kira-kira ingin rekan-rekan membuatnya disini saya akan pilih salah satu yaitu proposal penelitian ini nah ini tinggal kita berbesar ya tampilannya terus kita edit-edit sesuka hati kita ya misalnya kita akan mengedit dan fotonya dengan foto kita ya saya ambil foto saya sendiri disini yang sudah saya unggah ya saya akan ambil foto saya sendiri sebagai contoh ini saya masukkan kesini saya drag saja kesini nah logonya kira-kira kira-kira ini logonya ya ini kita hapus juga tekniknya saya masukkan logonya ya nah baik terus ini kita ganti misalnya november 20 21 ini kita ganti misalnya proposal penelitiannya kita ganti dengan misalnya laporan ataupun dokumentasi kita buat dokumentasi ok hai 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 berkecil ya seperti ini posisinya net kita taruh tengah-tengah ya Hai ini dokumentasi harian senyum atau pun ini kita taruh pinggir semua rata kiri ya Hai terus disini bisa kita isikan deskripsi singkatnya ya misalnya eh di sini berisi atau langsung saja berisi dokumentasi channel ya seperti ini ini bisa kita hapus ya ini kita hapus ini at-arah tengah misalnya kita perbesar bisa ukurannya bisa kita berbesar ini kita pisahkan kita hapus hai 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 oleh Hai ini tersatau seperti ini kira-kira desainnya silahkan di bawah warna ikonnya tapi yang ini ya yang sesuai yang mana yang kira-kira seperti ini mungkin cocok oke kalau sudah ini bisa kita berbesar lagi ya ini juga kita berbesar lagi nah ini desainnya simpel saja dulu biar cepat oke seperti ini kita pisahkan kita berbesar oke seperti ini kira-kira nah ini sudah kalau sudah kita download saja kita download di sini ya dalam format pnc ya oke kita unduh ini lalu proses mengunduh ya ya kita hapus berikutnya kita tambahkan alaman belakang di sini kita hapus kita cari di sini template saya pilih saya pilih lagi yang simpel saja ya nah yang ini tinggal kita atur warna tagnya merah saya ganti saya ganti tagnya di sini renungan renungan harian ini kita ganti ganti namanya nama kita koleksi apalah terserah ya seperti ini ini kita kasih halaman 2 oke kalau sudah kita download lagi untuk halaman 2 ini atau halaman belakang ini ya kita buat 2 halaman kita unduh sedang proses mengunduh oke itu sudah punya 2 desain ya sekarang kita menuju ke situs smart lookup kita ketikan di sini smart lookup kita ketikan smart lookup ini nama situsnya ya kita buka nah ini sudah terbuka nah disini di smart knock up banyak sekali kita pilih mock up yang disediakan kita pilih all mock up nah kita pilih paling kebawah books kita pilih lagi yang free ya disini disini hardcover yang free ya kita pilih hardcover yang free jadi nah kelihatan disini nah kelihatan disini macam-macamnya ya bisa kita pilih oke saya pilih yang mana ya yang ini yang nah yang ini karena sudah punya 2 desain tadi oke kita pilih hardcover ini kita klik kalau sudah nah disini ada image dan customize nah untuk di image ini kita upload yang buku sebelah kanannya buku layar ini desainnya yang tadi ya kita upload dari komputer kita eh komputer kita kita pilih ini ya nanti masuk kesini ya nah masuk terus yang kedua yang disini kita pilih ya kita pilih webbook oke kita upload lagi eh yang ini ya nah ini ada 2 desain terus nah yang spinnya ini belum ya kita lihat disini di spin ini yang disininya ya apa namanya itu spin ini kita akan buat dikan pajukan dengan ukuran 2400 x 250 kalau yang tadi ukurannya dari kanpa dari kapal buku otomatis masuk gak usah kita setting lagi ukuran nah yang spin ini kita setting ya 2400 x 250 jadi kita kembali ke kanpa eh ke kanpa ya ke beranda nah kita buat desain klik buat desain ukuran khusus nah ukuran khususnya kita samakan dengan eh di sini ya spin 2400 x 250 2400 x 250 buat desain baru terus kita kasih tag sini ya misalnya kita kasih tag 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 yang misalnya ini kita perbesar dulu tampilannya kita perbesar ini kita kita taruh tengah-tengah posisi ini kita ini sudah posisi tengah-tengah kita kasih warna apa ya merah misalnya backgroundnya terserah warnanya apa ya terkasih disini backgroundnya belakang misalnya gradasi ya yang Hai bakarna yang ini misalnya ya A terus kita kasih garis katakanlah disini di elemen nah di elemen ini kita kasih garis kiri dan kanannya kita ketik garis tiga garis nah ini masukkan sini ya Ayo kita taruh posisi tengah-tengah atau kita berbesar biar terlihat menarik warnanya kita sama kenyataan merah Hai terus kita tarik kita kira-kira seperti ini ini kita kontrol D duplikat terus kita bawa ke sini eh terus kita balik ke balik posisi horizontal nah seperti ini kita kira-kira kalau sudah kita download ini ya Hai Oke kita download bisa juga kita tambahkan logo disini oke logo kita juga ini logo biar menarik kita tambahkan logo logonya kecil saja di pinggirnya sebelah sini ya hai 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 Oke seperti itu Hai lalu kita kontrol D kita bawa juga ke sini Hai Oke seperti ini nah terus kita undur aja Hai nanti kita masukkan display yang di smart mondak ada nah disini kita masuk lagi ke smart mondak up nah screennya kita upload Hai upload image kita masukkan yang ini open masuk ke sini nah itu sudah masuk ya cuman kecil oke ini terlalu kecil tapi nggak apa-apa ya eh jadi seperti itu terus nanti di customis ini bisa kita atur background-nya background-nya yang ini oke ini yang gini sini shadow lebih shadow ini bisa kita tambahkan bayangannya warnanya apa nah seperti ini ya yang sebelah kiri warnanya apa juga atau kita samakan kuning seperti itu di background ini kalau kita mau dan di background disini oke sudah seperti itu Hai tinggal kita download deh jadi seperti itu caranya yang bisa kita gunakan oke sudah jadi ya ini bisa kita handuk bisa kita redor jadi lebih menarik atau lebih bagus kalau kita kita download kita pilih misalnya yang kurang medium yang lagi proses mendatangnya ya Hai sudah terdapat Oke kita akan buka kita akan buka hasilnya ya habis ini kita buka nah seperti ini ya kita kopikan misalnya ke Microsoft Word atau ya ke browser ataupun ke Google site ya setelah nantinya dijadikan sebagai mockup atau desain ya Hai oke ini masih kita akan coba seperti apa di tampilan Microsoft Word eh 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 masih plus kita pastikan sini seperti ini ya tampilannya bisa kita rapat kecil ukurannya seperti ini bisa kita print ataupun kita gunakan di media yang lainnya oke seperti ini hasil jadinya ya 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 baik itu saja yang bisa dibagikan mudah-mudahan bermanfaat saya ahli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Tuh.